Lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan, dan direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Ini yang perlu kita selain mengkritisi si Silverster, kita juga perlu mengkritisi Dikti, begitu kan Mas Yersu. Nah, di sini tertulis namanya Silverster Matutina. Mau ngadu orang, debat itu ya jeruk dengan jeruk lah, jangan jeruk dengan kesemek, nggak enak nih jadinya. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam, Selasa 3 September 2024, di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV, antara saya, Silverster Matutina, dan saudara Roki Gerung, itu adalah bentuk sok terapi saya kepada saudara Roki Gerung, yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memakai semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi, coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Roki Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina dan direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus. Silvester Matutina, seorang praktisi hukum yang juga bagian dari TKN Prabowo Subianto, kali ini disorot netizen. Silvester, setelah dipermalukan pada debat di acara TV oleh Roki Gerung, kembali membabi buta, membuat video klarifikasi. Bukan malah meminta maaf, karena telah berkata tidak elok, Silvester malah dihujat oleh netizen. Bahkan, Silvester dikuliti abis-habisan oleh banyak media masa. Ke arah situ ya, Mas Ersu. Tapi kalau saya pikir, Bang Roki tidak akan berada di lubang tikus. Oh enggak, dia dari kampus ke kampus biasanya. Dia dari satu-satunya. Dari kampus ke kampus, dari gunung ke gunung, dari pelatihan pacar, yang lain. Dan yang ada di lubang tikus adalah orang yang berada di gorong-gorong, yang terbiasa keluar masuk gorong-gorong. Mungkin karena kebiasaan itu saja ya, saya kira ya. Jadi, fiksinya juga terbatas pada itu. Iya, betul. Karena dia biasa bergaul dengan orang yang akrab dengan gorong-gorong, maka diksinya adalah lubang tikus alias gorong-gorong, Mas Ersu. Nah, kita kembali ya kepada yang itu, data-data. Ini Mas Ersu pasti tertarik nih. Jadi, ternyata kampus Wiraswasta Indonesia ini kuliahnya di Ruko begitu, Mas Ersu ya. Kuliahnya di Ruko. Ini di Spill, ini banyak sekali oleh netizen begitu. Karena memang ada di Instagram-nya. Saya pun membuka Instagram-nya. Dan kemudian saya memotretnya. Nah, yang menarik pada unggahan, yang terakhir mereka unggah itu tahun 2023, tanggal 24 Mei, Mas Ersu. Dan saya bacakan saja komen-komennya. Ada yang mengatakan seperti ini. Ini dari netizen Acat, yang namanya. Dia mengatakan, kampus Silverser ini ya, ternyata. Oh, rupanya setelah kejadian kemarin, dia kemudian mencari Instagram-nya. Kemudian ada yang mengatakan juga kampus bodong. Nah, ini mereka yang bereaksi terhadap kejadian kemarin. Tapi, ternyata ini ada yang sudah mengunggahnya satu minggu yang lalu. Satu pekan yang lalu artinya belum ada kejadian. Dia menanyakan, ini kampus parah. Saya sudah lulus. Nomor ijasah malah nggak kedaftar di Dikti. Oh, ini jadi mahasiswa di situ dong ya, berarti ya. Betul, betul Mas Ersu. Dan di PT Dikti, nama saya nggak ada. Ini orang yang lain ya, yang tadi mahasiswa yang lain, ini mahasiswa yang bernama Rahmi Oktavia mengatakan itu. Namanya tidak ada. Dan Rahmi juga mengatakan, Universitas ini sudah dicabut izinnya. Kemudian, ini siapa nih, Gaya Julian. Dia mengatakan, saya ditipu sama kampus ini. Waduh, luar biasa. Nah, terus kemudian ada juga yang mengatakan, menanyakan ya, ini menjawab, setahun yang lalu saya urus pindah dari kampus ini karena masalah izin kampus. Terus kemudian ada juga yang menjawab tadi, Gaya Julian ya, saya ditipu sama kampus ini. Ini pihak lain, netizen lain mengatakan, ditipu gimana Mas? Sudah tutup dan uang diambil koordinator namanya dana. Udah coba lapor polisi Mas? Udah, dikembalikan untungnya. Tadinya saya ancam dia, mau laporan. Kalau boleh tahu, total semua ketipu berapa? Kampusnya bodong ya, Aduh, ini memang berarti dari jejak di Instagram itu sendiri memperlihatkan kampus tersebut abal-abal dan bodong Mas Ersu. Ini yang perlu kita, kita selain mengkritisi si Silverster, kita juga perlu mengkritisi dikti, begitu kan Mas Ersu. Nah, status akurat, status awal mahasiswa adalah sebagai peserta didik baru, jadi bukan pindahan ya. Dan status terakhir mahasiswa itu lulus 2019-2020, jadi tahun ajaran 2019-2020 pada semester genap. Oh, ini lagi fresh-fresh graduate dong ya, berarti ya hitungannya ya. Kalau sekarang kan dari 2024 ya. Betul, begitu Mas Ersu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, begitu kan? Karena kemudian pada tahun 2023, Universitas Wiraswasta Indonesia ini yang berlokasi, jadi namanya gini, Universitas Wiraswasta Indonesia Kota Jakarta, letaknya di Jakarta Timur, dan Universitas Wiraswasta Indonesia Kota Bogor. Jadi ada dua lokasi itu Mas Ersu. Dan dua-duanya ini ditutup, dua-duanya ditutup pada tahun 2023. Ini yang menjadi perbincangan dan dikuliti habis-habisan di media sosial. Misalnya ya, saya ambil nih kutipan dari media, dia mengatakan Mas Ersu, bahwa sejumlah pelanggaran yang terbukti dilakukan, penyelenggara PTS atau perguruan tinggi swasta, ini yang kemudian diizin operasionalnya dicabut, itu antara lain adalah dia tidak menjelenggarakan pendidikan dengan semestinya, Mas Ersu. Jadi misalnya dia tidak menjelenggarakan perkuliahan, tapi kemudian hanya sesekali saja, misalnya ada pertemuan, bukti-bukti bahwa dia mempelajari, misalnya untuk ilmu hukum tentunya setiap satu semester ada berapa kredit apa dan sebagainya, bukti-bukti dia memperoleh perkuliahan itu tidak jelas. Dan kemudian, tapi tiba-tiba dia mendapatkan ijazah, begitu. Dan ini tidak hanya media online di daerah, bahkan media-media nasional juga akhirnya menguliti semuanya, Mas Ersu. Begitu juga akun-akun medsos yang bercentrang biru. Bercentrang biru ini artinya dia memang sangat aktif, banyak followernya, banyak followernya kita bisa lihat apakah dia sebagai buzzer, ataukah dia memang mengunggah konten-konten yang layak dipercaya, begitu kan. Nah, ini mereka banyak sekali men-spill gitu, atau mengungkap data tentang silverster tersebut. Salah satunya, ini yang mungkin membuat orang percaya karena data ini valid gitu ya, Mas Ersu, itu adalah data yang diungkap dari pangkalan data pendidikan tinggi, atau PDDICTI, dikatakan demikian. Ini biasanya Mas Ersu bisa mengecek, misalnya saya pernah berkuliah di mana, tahun masuk kapan, keluarnya kapan, dan kemudian saya aktif dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau seandainya saya hanya berkuliah... Walaupun sekolah yang disebut, walaupun perguruan tingginya abal gitu dalam tanda peti, itu ada juga ya, Mas Ersu? Iya, karena mungkin tadinya, ini terdaftar ya, Mas Ersu, karena ada perguruan tinggi yang kemudian baru dia ditutup, karena ternyata dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Misalnya kita ingin membangun sebuah perguruan tinggi dengan syarat-syarat tentunya, ada sekian dosen dengan ijasa S1, ada sekian dosen dengan ijasa S2, itu sampai misalnya untuk D3 atau D4 atau sarjana, itu kita untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa itu kan minimal ada ijasa S2, misalnya begitu. Dan berapa yang berijasa S3? Nah, dari situ nanti berserta dengan hasil karya, pengabdian masyarakat, apa dan sebagainya, baru akan dinilai apakah dia terakreditasi saja, ataukah sudah masuk akreditasi B, kemudian akreditasi A, dan sebagainya. Nah, kalau seandainya dia misalnya sudah berhasil memasukkan itu lokasinya jelas apa dan sebagainya, dia kemudian masuk, tapi dia tidak melaksanakan pemberian akreditasi tersebut, maka dia kemudian bisa ditutup begitu, Mas Ersu.